Intro Halo kawan-kawan perpajakan, kalian pasti pernah mendengar tentang berita UU Cipta Kerja UU Cipta Kerja atau Undang-Undang nomor 11 tahun 2009 adalah undang-undang yang bertujuan untuk meningkatkan kegiatan ekonomi di Indonesia khususnya meningkatkan pendapatan per kapita Di dalam UU Cipta Kerja tidak hanya membahas terkait dengan ketenaga kerjaan karena di dalam UU tersebut akan membahas beberapa kluster Pada kesempatan kali ini, isu yang akan dibahas adalah perubahan PPH dalam UU Cipta Kerja Hal tersebut juga terkait dengan adanya Omnibus Law Dalam UU ini, adanya pasar kepanjakan merupakan bentuk lanjutan dari reformas kepanjakan Hal tersebut juga menyesuaikan dengan kesempatan yang akan datang Salah satu aspek yang membahas PPH ini dalam perusahaan kepanjakan yalah pengecualian atas pendapatan Dalam UU tersebut, adanya beberapa perubahan di mana adanya pengecualian kegiatan atas pendapatan Selanjutnya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perubahan subjek pajak Dalam UU menjelaskan kerja di mana adanya pengecualian dan juga penegasan dalam penentuan subjek pajaknya di mana semua jenis penghasilan yang diperoleh warga negara asing baik badan maupun pribadi di waya hukum NKRI menjadi objek pajak yang bisa dibuat pemerintah karena menjadi subjek pada dalam negeri Dan bagi warga negara Indonesia, jika menjalankan usaha atau melakukan kegiatan usahanya melalui badan usaha tetap atau BUT di Indonesia dengan perolah penghasilan dari Indonesia dengan tidak menjalankan usaha atau melalui badan usaha tetap di Indonesia dapat menjadi subjek pajak luar negeri Selanjutnya, bunyi pada pasal perihal warga negara Indonesia dan warga negara asing yang menjadi subjek pajak dalam negeri yang tertuang dalam undang mencipta kerja pada pasal 2 ayat 3 huruf A orang pribadi yang merupakan warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang bertempat tinggal di Indonesia berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia Selanjutnya, warga negara Indonesia dan warga negara asing yang menjadi subjek pajak luar negeri yang tertuang dalam undang-undang mencipta kerja pada pasal 2 ayat 4 huruf A B, C, dan D orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia Kedua, warga negara asing yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan Ketiga, warga negara Indonesia yang berada di luar Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan serta memenuhi persyaratan keempat, badan yang tidak ditidikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui badan usaha tetap di Indonesia atau yang dapat menerima atau memperolah penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui badan usaha tetap di Indonesia Topik terakhir yang akan kita bahas kali ini adalah pengecualian pajak penghasilan atas WNA Dalam undang-undang mencipta kerja muncullah sebuah regulasi baru di mana terdapat pengecualian pajak penghasilan atas WNA WNA tersebut dibebaskan untuk membayar pajak atas penghasilannya selama telah memenuhi ketentuan yang berlaku Dalam pasal 11 pada undang-undang cipta kerja sebagai tambahan pasal 4 ayat 1a menjelaskan bahwa NA yang telah dimaksud SPDM dikenai PPH hanya atas penghasilan yang diterima ataupun diperoleh dari Indonesia dengan ketentuan Yang pertama ialah memiliki keahlian tertentu Yang kedua berlaku selama 4 tahun pajak di mana 4 tahun pajak tersebut dihitung setelah menjadi SPDM Hal tersebut tidak berlaku bagi WNA yang memanfaatkan P3B yang terjalin dengan Indonesia dengan negara terkait Yang kedua berlaku bagi WNA yang memiliki keahlian tertentu Yang kedua berlaku bagi WNA yang memiliki keahlian tertentu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!